oke nah disini kita punya soal ya ini soalnya terpisah kakak bacain aja deh ya nah intinya dari soalnya itu pasangan senyawa ya pasangan senyawa yang dapat membentuk larutan penyangga ya oke pasangan yang dapat membentuk larutan penyangga nah itu nomor berapa sama nomor berapa ya oke kalau yang A itu 1 dan 4 nah kalau yang B 2 dan 3 kalau yang C 2 dan 4 kalau yang D 3 dan 5 kalau yang E nah yang E nih ya 4 dan 5 nah oke jadi gini ya buat 1 dan 4 nah kita lihat 1 dan 4 ini kan NH4OH ya ini HCl nah oke 1 dan 4 NH4OH ini basa lemah ya nah ini HCl asam kuat nah ini kalau kita lihat molnya ya 0,3 dikali 2 5 itu berapa 7,5 ya 7,5 ya nah ini kalau kita lihat 7,5 juga jadi ini kan sama ya nah ini pasti habis nih ya habis bereaksi jadi dia tuh nanti akan terhidrolisis gitu ya maksud terhidrolisis disini ya kalian pernah belajar hidrolisis kan sebelumnya nah jadi ini tuh gak ada yang sisa di lemahnya ya habis mintinya ini salah ya karena ini kan sama nih ya intinya kalau penyangga yang lemah itu pasti bersisa ya molnya itu pasti bersisa namanya juga penyangga gitu kan nah jadi yang A ini udah dapat dikatakan salah ya oke ini salah buat yang B 2 dan 3 nah 2 dan 3 nah ini asam lemah nih ini juga asam lemah nah 2 dan 3 ini gak boleh karena asam lemah sama asam lemah ya asam lemah dengan basah kuat itu boleh ya kalau 2 dan 4 nah 2 asam lemah ini asam kuat nah ini asam sama asam nah ini gak boleh ya asam sama asam itu gak boleh kalau 3 dan 5 nah 3 asam lemah 5 basah kuat nah ini coba kita cek ya ini 0,2 dikali 25 itu berapa 5 kan ya enggak 5 milimol 0,1 dikali 25 itu 2,5 kan nah ini kalau kita kurangin 5 dikurang 2,5 itu berapa 2,5 kan nah artinya bersisa di asam lemah nah jadi yang D yang D ini betul ya 3 dan 5 kalau yang E salahnya kenapa Kak nah kenapa yang E salah karena disini HCL KOH ini asam kuat ini basah kuat nah jadi sama-sama kuat nih nah ini gak boleh ya nah jadi yang betul itu 3 dan 5 ya nah coba kita lihat jawabannya di lanjutan soalnya ya oke nah tadi jawabannya 3 dan 5 kan 3 dan 5 itu yang D ya nah oke larutan penyangga nih jadi gitulah ya intinya larutan penyangga itu harus ada sisa milimol atau mol pada yang lemahnya oke semoga kalian paham sampai jumpa di video selanjutnya Kakak yakin kalian paham kalau belum paham tanyakan aja di kolom komentar ya sampai jumpa bye oke 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 Terima kasih.